Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para mahasiswa sekalian Pada video kali ini kita akan melanjutkan Latihan kita mengenai Membangun aplikasi barang masuk dan barang keluar Menggunakan framework koini terempat Sebelumnya kita sudah membuat table master ya Crude-nya, grade-read, update, delete-nya Table kategori, satuan, dan barang Sampai ke pagination dan searching jatanya Video kali ini kita akan coba membuat transaksi barang masuk Yang mana untuk transaksi ini Saya akan membagi video-videonya Menjadi durasi yang tidak terlalu panjang gitu ya Jadi kita akan perlahan-lahan Kita akan coba perlahan-lahan gitu ya Maka dari itu seperti apakah yang kita buat Untuk transaksi barang masuk ini Kita coba lihat contoh yang sudah saya buat Jadi hasilnya seperti ini ya Kita input kode nomor faktur gitu Kemudian tanggal barang masuk Kemudian kita bisa lakukan Seperti scan barcode gitu Contohnya kita input 123, enter Biasanya kalau scan barcode itu dia enter ya Aksinya atau eventnya Muncul nama barangnya Kalau misalkan pengen cari barang Kita klik tombol cari Kita cari berdasarkan kode Misalkan kayak ini, roti misalkan Muncul datanya, kita klik ini Maka berubah ini nama barang Kemudian input harga beli Misalkan 8 ribu misalkan ya Kemudian kita beli 10 Kemudian kita add itemnya Maka akan tampil seperti ini Jadi data ini adalah data temporary ya Kita tampung sementara Jadi kalau sudah selesai Baru disimpan ke tabel intinya Kemudian kalau misalkan Apu seperti ini Ya Maka itemnya ke Hapus Kemudian kalau Apa namanya Kalau misalkan ini Kosong Kita Apa Kita klik itemnya Tambah item Akan ada validasi gitu ya Baik Kita akan coba membuat seperti ini Ini yang ingin kita buat gitu Silahkan buka visual studio code nya Kita akan tambahkan terlebih dahulu Menunya ya Jadi silahkan tonton sampai selesai Silahkan masuk ke view Folder main layout Kemudian kita tambahkan sebuah menu Kita scroll ke bawah ya Kemudian disini Ini dia Kita tambahkan ini Nav header nya Kita copy Kita pastikan disini Kita ganti dengan Transaksi misalkan Oke Kemudian kita copy Salah satu menu Kemudian kategori ini Saya ganti dengan Barang masuk Jadi ini adalah controller Ini Barang masuk Baik Kemudian kalau pengen ganti Icon nya bisa kita ganti dengan Arrow Cycle up gitu ya Arrow Cycle Oke Kita simpan Hasilnya seperti ini Maaf ini sebenarnya Kalau bara masuk ke bawah ya Kita buat down Tip Kemudian kalau kita klik Ini controller nya belum ada Maka kita akan membuat controller Seperti biasa ya Silahkan tambahkan terminal Kita buat perintah PHP Spark Make controller Nama controller nya Barang masuk Oke Kemudian Kita akan tambahkan tabel Ya beberapa tabel Silahkan buka SQL SQL Jadi Tidak perlu pakai migrasi Jadi tambahkan Ini saya zoom dulu ya Silahkan tambahkan Tabel Pertama Yaitu tabel bara masuk Saya coba Lihat Terlihatkan nih Field field nya Jadi silahkan Di 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 pause saja Tambahkan nomor BP Masing-masing Bagi mahasiswa saya Jangan lupa ini Kolomnya Faktur Tanggal faktur Total harga Kemudian ini Primary key Note 0 Sudah Kemudian Tambahkan juga Untuk yang detail Barang masuk Maaf Saya Click lagi disini Oke Ini dia ya Detail barang masuk Tambahkan nomor BP Tambahkan nomor BP Anda Kemudian kolomnya Tambahkan nomor BP Masing-masing Di detail Kemudian ada Datfaktur Gitu ya Ini tipe datanya Big integer Yang mana ini Auto increment Jangan lupa Nomornya otomatis Nanti Ada faktur Barang kode Harga masuk Harga jual Jumlah dan Subtotal Kemudian Kita juga Membuat Sebuah tabel Temporary Untuk menampung Detail barang masuk Jadi Caranya adalah Mudah sekali nih Anda Nggak perlu Membuat tabel baru Cukup meng-copy Tabel yang ini Silahkan copy Caranya Klik kanan Kalau menggunakan SQL York Kemudian Lakukan Ini Copy tabel Maaf Bukan ini ya Disini Oh nggak bisa ya Bentar Disini ya Caranya Klik kanan nih Detail barang masuk Kemudian More tabel Kemudian Duplicate Tabel Struktur Or data Nah disini Silahkan Membuat Nama tabelnya Itu Temporary Barang masuk Jadi Temporary Underscore Barang masuk Tambahkan Nomor BP Anda Masing-masing Gitu ya Kemudian Baru Copy Sudah Karena saya Sudah punya Saya nggak perlu Klik copy Maka saya cancel Saja ya Karena ini Sudah ada Jadi Nanti Feelnya sama Ini hanya Untuk menampung Data detailnya Cara Temporary Ya Kemudian Jika sudah Silahkan Ambil Skema Designer Silahkan Nanti Ini Detail Barang Masuk Direlasikan Ya Jadi Diklik Ini Barang Barang Detail Barang Masuk Kemudian Ini Kita Tarik Kemudian Barang Kode Kita Tarik Kesini Ya Lakukan Relasi Kemudian Untuk Yang Detail Barang Masuk Yang Disini Det Faktor Kita Arahkan Kesini Ketabel Barang Masuk Nah Gitu Ya Sudah Jadi Ini Berrelasi Jika Sudah Kita Pergi Ke Kodingan Kita Akan Membuat Tiga Buah Model Dan Satu Controller Baru Jadi Kita Sudah Membuat Kontrol Baru Tadi Barang Masuk Kita Akan Membuat Tiga Model Jadi Make Model Kemudian Model Barang Masuk Maaf Model Barang Masuk Disini Gak Perlu Pakai Nomor BP Sudah Kemudian Model Detail Barang Masuk Kemudian Model M Barang Masuk Oke Sudah Ya Jadi Tiga Buah Model Sudah Kita Buat Kemudian Silahkan Buka Model Terlebih Dahulu Kita Buka Model Model Barang Masuk Yang Disini Oke Kita Akan Hapus Beberapa Seperti Biasa Tabel Premier Key Kita Biarkan Kemudian Allow Fill Nya Kita Tinggalkan Ini Kemudian Yang Di Bawah Kita Hapus Saja Oke Ini Sesuaikan Nama Tabel Barang Masuk Kalau Pakai Nomor BP Tambahkan Nomor BP Kemudian Ini Faktur Fill Kemudian Ini Fill Yang Wajib Disimpan Faktur Tanggal Faktur Sama Tutel Harga Jadi Ini Faktur Tanggal Faktur Kemudian Total Harga Sudah Ini Kita Copy Saja Kemudian Buka Lagi Yang Detail Barang Masuk Jadi Ini Kita Hapus Sampai Kebawah Protected Kita Pastikan Yang Tadi Ini Detail Barang Masuk Tambahkan Nomor BP Yang Pake Nomor BP Kemudian Primary K Adalah ID Detail Kemudian Ini Sebutkan Fill Fill Dari Tabel Detail Barang Masuk Dat Faktur Dat BRG Code Dat Faktur Jangan Sampai Salah Untuk Menuliskan Fill Yang Menggunakan Nomor BP Kalau Misalkan Ada yang Salah Tulisannya Maka Ada data Yang Tidak Masuk Jadi Yang Diperiksa Modalnya Kalau Misalkan Ada Datanya Tidak Masuk Oke Kalau Yang Temporary Ini Sama Ini Kita Copy Kemudian Masuk Modal Temporary Masuk Disini Ini Sama Oke Kemudian Kita Copy Ini Bedanya Adalah Detail Ganti Dengan Tem Oke Sip Jika Sudah Silahkan Ditutup Oke Kemudian Kita Masuk Ke Controller Barang Disini Barang Masuk Kita Akan Buat Di Function Index Terlebih Dahulu Karena Dia Mengarah Ke Function Index Jadi Saya Buat Return View Barang Masuk Saya Buat File View Nanti Form Input Oke Kemudian Masuk Ke View Disini Klik Kanan New Folder Barang Masuk Kemudian Di dalam Folder Ini Saya Buat File Lagi Namanya Form Input Sudah Untuk Form Input Kita Tiru Saja Yang Contohnya Ini Di Form Tambah Misalkan Kita Cuma Ngambil Yang Ini Aja Dari Main Layout Sampai Ke Section Isi Oke Kita Copy Kemudian Kita Pastikan Disini Ini Jangan Lupa Di End Section S Besar Kemudian Disini Dari Atas Kita Ganti Dengan Input Barang Masuk Misalkan Kembali Ini Kita Ganti Dengan Barang Masuk Oke Yap Jika Sudah Kalau Kita Refresh Hasilnya Seperti Ini Ketika Diklik Dia Tetap Ke Halaman Sini Karena Nanti Kita Akan Rubah Halam Untuk Input Bukan Function Index Tapi Function Input Nanti Kalau Misalkan Kita Sudah Membuat Tampil Data Untuk Barang Masuk Kemudian Di Section Isi Kita Akan Coba Membuat Input Seperti Ini Caranya Silahkan Buka Bootstrap Seperti Biasa Kunjungi Websitenya Kalau Misalkan Masuk Ke Google Misalnya Ketik Aja Get Bootstrap 4 Seperti Biasa Kemudian Yang Ini Kemudian Cari Form Ambil Yang Ini Kemudian Cari Yang Sebelah Kanan Ambil Yang Form Row Oke Yang Ini Yang Kita Ambil Yang Ini Aja Yang Div Kita Copy Di Sini Kita Pastikan Ke Sini Oke Sudah Ya Hold Ini Kita Akan Buat Seperti Ini Nomor Faktur Barang Masuk Tanggal Barang Masuk Jadi Ini Kita Ganti Ya Namanya Form Group Form Group Kemudian Call Strip MD 6 Ya Artinya Sebenarnya Kalau di Bootstrap itu Ukuran Dari Sebuah Layar Itu adalah 12 Ya 12 Maka Dari itu Kita akan Bagi 2 Ini Karena Ada 2 Merti Kita Bagi Jadi 2 Maka Maka Kolomnya Adalah 6 Itu Disebut Dengan Grid Grid Pada Bootstrap Grid MD Ini Medium Ya Ukurannya Menengah Kemudian Yang Ini Kita Tambahkan Label Ya Disini Saya Buat Input Faktur Barang Masuk Kemudian Di bawahnya Sama Plus Folder Kita Ganti Nomor Faktur Misalkan Kemudian Jangan lupa Tambahkan Name Faktur Kemudian ID Faktur Oke Kemudian Untuk Yang ini Sama Ini Kita Copy Saja Kita Pastikan Kemudian Sama Ini Placeholder Kalau Ini Tanggal Ya Berarti Tipenya Tanggal Ini Date Gak Pakai Placeholder Kita Ganti Name TGL Faktur ID Jangan Lupa Tambahkan ID Attribute ID Tanggal Faktur Kemudian Kita Kasih Value Nilainya Itu Tanggal Sekarang Eho Date Kita Ambil Tanggal Sekarang Formatnya Year Month Dan Date Silahkan Disimpan Lihat Hasilnya Disini Kita Refresh Maka Nampil Seperti Ini Oh Ada Yang Tinggal Nih Label Jadi Label Kita Copy Aja Ini Saya Buat Sini Tanggal Faktur Oke Saya Simpan Hasilnya Seperti Ini Oke Siap Jika Sudah Kita Akan Coba Membuat Ini Ini Namanya Card Pada Bootstrap Jadi Caranya Adalah Silahkan Masuk Ke Bootstrap Lagi Kita Cari Yang Namanya Card Ya Kartu Kartu Kita Scroll Ke Bawah Yang Ada Header Footer Ini Kita Ambil Yang Ini Oke Kita Copy Aja Yang Ini Perhatikan Yang Ada Tulisan Header Dan Footer Ini Kita Copy Kemudian Kita Letak Disini Disini Di Bagian Sini Kita Pastikan Kalau Misalkan Kita Jalankan Masih Seperti Ini Oke Kita Rubah Sedikit Card Header Kita Ganti Dengan Warna Biru BG Primary Kemudian Fiturnya Kita Buat Tulisannya Dat Apa Input Barang Input Barang Aja Input Barang Kemudian Card Body Ini Kita Hapus Aja Kemudian Kalau kita Simpan Hasil Seperti Ini Oke Sama Ya Kita Coba Ini Input Ada Kode Barang Nama Barang Harga Jual Harga Beli Jumlah Ini Karena Total Kolomnya 12 Ini Saya Bagi Aja Ini 2 Ini 3 Ini 2 Jadi Pastikan Aja 12 Kolomnya Lebih Dari 12 Dia Akan Enter Ke Bawah Oke Ya Jadi Caranya Sama Seperti Yang Tadi Kita Balik Ke visual Studio Code Kita Code Body Kita Ambil Aja Yang Ini Kita Copy Saja Ini Kita Copy Kita Pastiin Disini Oke Kemudian Code MD Yang pertama Kode Barang Saya Buat Dua Dulu Disini Saya Buat Kode Barang Ya Kode Barang Disini Kemudian Thresholdernya Ya Thresholdernya Kita Buat Input Kode Name Sama ID Kita Ganti Dengan K KD Barang Ya ID Ini Kita Gunakan Nanti Ya Di Javascript Mengambil Nilai Dari Sebu Inputan Menggunakan Elemen Attribute ID Kemudian Disini Jangan lupa Kolomnya Kita Ganti Dengan Dua Aja Kemudian Kita Buat Disini Nama Barang Jangan lupa Tipenya Text Disini Nama Barang ID ID Nya Juga Diganti Value Nya Kita Hapus Kita Tambahkan Read Only Oke Kemudian Kalau kita Simpan Refresh Hasilnya Seperti Ini Baik Kita Coba Ini Ada Inputan Ini Jadi Kita Akan Ganti Ini Silahkan Masuk Ke Bootstrap Lagi Kita Cari Input Nih Input Nggak ada Cari Add-on Add-on Nih Input Group Button Add-on Kita Klik Ini Kita Copy Yang Ini Aja Yang Baris Kedua Kemudian Masuk Ke Sini Kita Ganti Yang Input Kode Barang Nah Gitu Ya Kita Simpan Kemudian Place Holdernya Inputan Kita Ganti Dengan Kode Barang Householdernya Area Label Ini Kita Hapus Saja Kita Ganti Dengan Name Kade Barang Lupa ID Kade Barang Kemudian Sebuah Bot Tombolnya Kita Ganti Ini Outline Primary IP Button ID Kita Tombol Cari Barang Saya Pake Camel Case C C Besar B Besar Kemudian Button Coba Disini Class F Save Kemudian Saya Buat Icon Search Oke Kalau kita Save Hasilnya Seperti Ini Ini Kita Perbesar Dulu Berarti Ini Kita Kasih 3 ya Kita Kasih 3 Disini 3 Oke Totalnya 6 Jadi Tambahkan Juga Untuk Yang Inputan Harga Jual Harga Beli Dan Jumlah Jadi Saya Copy Ini Kolomnya Saya Ganti Dengan 2 Disini Saya Buat Harga Jual Ya Kemudian Name Sama ID Saya Ganti Dengan Harga Jual Sama Set Only Saya Hapus Oke Saya Refresh Seperti Ini Oke Harga Jualnya Kita Buat Read Only Juga Kemudian Tambahkan Inputan Harga Beli Harga Beli Kemudian Disini Kita Ganti Dengan Harga Beli Read Only Di Hapus Karena Ganti Di Input Kemudian Kita Buat Lagi Untuk Inputan Jumlah Cuman Kolom Kolom Kita Ganti Dengan 1 Kemudian Jumlah Type Kita Ganti Dengan Number Kemudian Oh Ya Disini Harga Beli Kita Ganti Dengan Number Kemudian Disini Name Dengan ID Kita Ganti Dengan Jumlah Oke Sudah Kemudian Kita Copy Kita Juga Yang Ini Oke Ini Kita Buat Aksi Ya Nanti Kita Buat Dua Buah Tombol Ini Kita Buat Dua Buah Tombol Button Kemudian Kemudian Kita Buat Disini Class BTN Ukurannya Kecil Small BTN Saya Kasih Info Kita Buat Tambahkan Icon Plus Square Square Maaf Square Kemudian Saya Kasih Title Disini Tambah Item Oke Kemudian Saya Kasih Juga ID Disini Tombol Tambah Item Gitu Ya Kemudian Disini Saya Copy Ini Saya Ganti Dengan Warning Aja Warna Kuning Ini Reload Data Untuk Reload Data Temporary Kemudian Disini Seperti Ini 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 Reload Kemudian Back Lagi ID Kita Ganti Dengan Tombol Reload Kemudian Ini Kita Ganti Dengan Change Alt Kalau kita Simpan Hasilnya Seperti Ini Oh Ini Ada Yang Tinggal Button Button Jadi Buttonnya Karena Ini Sebenarnya Ada Inputan Maka Saya Tambahkan Disini Namanya Div Ya Tambahin Class Disini Class Namanya Input Group Ya Input Group Kemudian Di Dalam Div Input Group Ini Saya Letakin Buttonnya Oke Saya Simpan Hasilnya Seperti Ini Terlalu Mepet Jadi Kita Tambahkan Spasi Caranya Done NBSP Ini dia Ini Spasi Simbol Spasi Pada HTML Oke Sudah Sudah Kita Desain Ini Kemudian Kita Akan Tampilkan Item Dari Tabel Temporary Caranya Adalah Kita Akan Menggunakan Javascript Maaf Bukan Javascript Tapi Memunfaatkan Ajax JQuery Kita Lakukan Proses Data Menggunakan Ajax JQuery Jadi Caranya Gimana Terlebih Dahulu Ajax JQuery Kalau Kita Lihat Di Templatenya Silahkan Dibuka Di Layout Itu Diload Di Bagian Body Jadi Supaya JQuery Ini Ini kan Library 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 Dari Javascript Supaya Bisa Dipakai Untuk Semua View Yang Ada Maka Ini JQuery Khusus Ini Kita Pindahkan Ke Dalam Tuck Hit Jadi Ini Kita Cut Ctrl X Kita Pindahkan Ke Atas Ini Dia Kita Pasti Di Sini Sudah Kemudian Baru Bisa Dipakai Ajax JQuery Ini Di Semua View Yang Ada Jadi Terlebih Dahulu Masuk Ke For Input Lagi Kita Akan Tampilkan Data Temporary Di Bawah Ini Caranya Adalah Tambahkan Script Di Sini Oke Saya Akan Membuat Sebuah Function Ini Function Misalkan Data Tem Jadi Biasakan Pakai KML Cash Huruf Awal Dari Kosa Kata Yang Kedua Itu Besar Kemudian Data Tem Saya Akan Menampilkan Data Berdasarkan Dari Faktur Dari Faktur Yang Ada Jadi Maka Dari Itu Saya Buat Terlebih Dahulu Sebuah Variable Faktur Namanya Ini Kalau Javascript Menggunakan Let Atau Far Kemudian Saya Akan Mengambil Nilai Dari Name Yang Ini Ya Kita Akan Ambil Selektor Jadi Kalau Misalkan Selektor Kalau Misalkan Atributnya ID Maka Digi Query Atau Javascript Digi Query Selektor Dalam Bentuk Tanda Pagar Kalau Misalkan Class Maka Dalam Bentuk Titik Selektor Jadi Cara Seperti Ini Jadi Kalau Misalkan Anda Sudah Menginstall Sebuah Snippet Nyamanya Ini Jquery Maaf Jquery Snippet Disini Code Snippet Jadi Jangan Lupa Ini Di Install Jadi Kita Bisa Lebih Mudah Mengetikan Jquery Disini Jadi Kita Pengen Mengambil Nilainya Jadi Jq File Get Nah Gini Selektor Apa Ini Saya Hapus Kemudian Saya Buat Tanda Pager Kemudian Faktur Artinya Mengambil Sebuah Elemen Input Yang Atributnya Itu Faktur Atribut ID Itu Faktur Berarti Ngambil Yang Ini Maaf Yang Ini Faktur Tulisannya Oke Sudah Paham Kemudian Saya Akan Membuat Ajax Caranya Jq Ajax Ketik aja Seperti Ini Jq Ajax Akan Membuat Seperti Ini Ada Beberapa Key Ada Type Ada URL Ada Data Data Type Success Sebenarnya Masih Banyak Lagi Gitu Ya Oke Ini Dasarnya Saja Type Kita Ganti Dengan Metod Kita Ganti Dengan Post Kemudian URL Ini Garis Miring Kita Arahkan Ke Controller Barang Masuk Kemudian Nanti Kita Akan Buat Sebuah Function Namanya Data Tem Datanya Kita Akan Mengirimkan Sebuah Parameter Yang Nilainya Faktur Yang Ini Jadi Parameternya Itu Faktur Jadi Saya Samain Aja Ya Gak Mesti Sama Sebenarnya Jadi Ini Nilai Ini Nilai Yang Disini Kalau Yang Ini Yang Sebelah Kiri Ini Akan Menjadi Sebuah Parameter Yang Akan Ditangkap Oleh Si Yang Ada Di Controller Atau Maaf Yang Ada Di Function Data Temp Ya Kemudian Data Type Yang Kita Ambil Adalah Dalam Betul JSON Nah Para Masiswa Sekalian Ini JSON Artinya JavaScript Object Notasi Jadi Sama Halnya Seperti Array Object Gitu Ya Ada Key Ada Value Ini sebenarnya Dalam Bentuk Array Gitu Ya Kemudian Success Function Respond Respond Nilai Yang Sudah Ditangkap Dari Function Data Temp Nantinya Oke Kita Tambahin Satu Lagi Namanya Error Ya Error Ini Sama Kita Akan Menampilkan Error Function Kita Buat X HR Kemudian Ajax Option Kemudian Round Error Oke ya Jadi Saya buat Seperti ini Kemudian Saya buat Alert XHR Status Kemudian Plus Plus Di Tengah Tengah Saya buat Backslice N Enter Artinya Kemudian Baru Round Error Jadi Ini Perintah Error Contohnya Seperti Ini Kalau Misalkan Tidak Ditemukan Atau Ada Masalah Di Bagian Function Akan Muncul Sebuah Perintah Error Contohnya Seperti Ini Kita Akan Memanggil Data Temp Ketika Ini Dijalankan Jadi View Ini Ketika Dijalankan Maka Kita Panggil Data Temp Function Ini Maka Di jquery Perintahnya Itu jq Doc Reddy Artinya Jika Dokumen View Ini Dijalankan Maka Kita Panggil Sebuah Function Namanya Data Temp Jalankan Data Temp Tersebut Oke Kita Simpan Ini Maka Kalau Saya Refresh Sebenarnya Muncul Error 404 Not Font Artinya Sebuah Function Ini Tidak Ditemukan Belum Ada Itu Artinya Yang Error Yang Tadi Muncul Dari Pesannya Ini Oke Oke Jika Sudah Kita Akan Masuk Ke Barang Masuk Disini Kita Akan Membuat Function Namanya Data Temp Data Temp T Nya Luruh Besar Kita Akan Buat Logic If Jika Ada Sebuah Request Dalam Bentuk Ajax Ya Jalankan Perintah Bawah Maaf Ini Kurung Kurawanya Kurung Tutupnya Jangan Lupa Kemudian Jika Tidak Kita Bawa Seperti Ini Exit Maaf Tidak Tidak Bisa Dipanggil Itu Misalnya Nah Oke Jadi Kalau Misalkan Saya Coba Misalkan Disini Ya Saya Masuk Ke Data Temp Langsung Enter Maka Muncul Seperti Ini Jadi Aksinya Tidak Akan Bisa Dieksekusi Kalau Misalkan Tidak Ada Request Dalam Betuk Ajax Oke Disini Saya Akan Tangkap Parameter Ini Faktur Saya Buat Parabel Faktur Misalkan Bring This Request Karena Dia Menggunakan Metode Post Get Post Maaf P nya Besar Parameternya Faktur Nah Gitu Fakturnya Ini Sama Dengan Yang Ini Disini Bukannya Ini Kalau Ini Di Atas Oke Kita Back Kesini Lagi Oke Kemudian Saya Akan Menampilkan Data Temp Yang Ini Data Temp Dari Yang Detail Maaf Yang Data Temp Ini Data Temp Dari Tabel Barang Masuk Caranya Adalah Ambil Data Nah Disini Maaf Ya Ini Bukan Ambil Data Terlebih Dahulu Saya Akan Memanggil Model Dari Model Temp Barang Masuk Nah Disini Saya Buat Use App Models Kita Panggil Model Temp Barang Masuk Disini Kemudian Silahkan Buka Model Barang Masuk Ini Maaf Model Temp Barang Masuk Kita Buka Kita Akan Menampilkan Datanya Dia Berlasi Dengan Tabel Barang Jadi Caranya Saya Akan Membuat Sebuah Fungsi Baru Ya Tampil Data Barang Misalkan Maaf Tampil Data Temp Atau Saya Buat Kembal K Saja Tampil Data Temp Oke Saya Buat Query Seperti Ini Return String This Table Nama Tabelnya Temp Barang Masuk Yang Mana Dia Berlasi Dengan Tabel Barang Join BRG Code Sama Dengan Date BRG Code Where Yang Mana Ini Dia Pake Ri Yang Mana Date Facturnya Sama Dengan Ya Berarti Ada Parameter Yang Kita Bawa Disini Sebuah Variable Factur Variable Factur Disini Oke Kemudian Tambahkan Lagi Method Get Select Bintang From Nama Tabel Temp Barang Masuk Join Tabel Barang Where Date Faktur Blah 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 Gitu Ya Kemudian Masuk Kek Controller Lagi Barang Masuk Saya Akan Membuat Kayak Ini Model Temp Ambil Kelas New Model Temp Barang Masuk Kayak Ini Sudah Kemudian Saya Buat Variable Data Data Saya Kirimkan Ke View Nantinya Kemudian Ini Saya Buat Data Lagi Ini Key Yang Saya Kirimkan Ke Data Ini Data Temp Ini Dia Kemudian Kita Panggil Model Temp Tampil Data Temp Membawa Sebuah Parameter Faktur Ya Ini Dia Yang Ambil Dari Sini Kalau Yang Model Temp Term Terbasuk Disini Dia Sepak Parameter Baik Kita Back Lagi Jika Sudah Saya Akan Membuat Sebuah Variable Json Kemudian Key Nanti Saya Buat Data Yang Isinya View Bara Masuk Kemudian Data Temp Kemudian Variable Data Kemudian Eho Json Encode Artinya Adalah Ya Ini Json Terimpan Ini Maaf Ini Bukan Decode Tapi Encode Ya Artinya Apa Ini Ini Sebuah Variable Saja Tadi Kan Di Input Data Yang Diterima Sama Si Ajax Itu Dalam Bentuk Json Tipenya Maka Dari Itu Kita Juga Mengirimkan Data Ke JQuery Dalam Bentuk Json Jadi Json Saya Bilang Sama Dengan Array Object Kayak Inilah Caranya Jadi Key Itu Dalam Bentuk Data Nilainya Apa Yaitu View Data Temp Kemudian Baru Kita Variable Ini Kita Buat Dalam Bentuk Json Dengan Sebuah Metode PHP Namanya Json Encode Semoga Mahasiswa Paham Jika Belum Paham Silahkan Back Saja Video Saya Ini Gitu Ya Jika Sudah Ingat Ini Data Namanya Kemudian Kita Buat Jadi Ini Jika Success Kita Buat Seperti Ini Jika Responnya Itu Data Nah Ini Data Yang Ini Yang Ini Oke Responnya Data Maka Yang View Nya Itu Saya Akan Tampilkan Di Bawah Sini Nih Saya Akan Tampilkan Di Bawah Sini Maka Dari Itu Saya Akan Buat Dulu Disini Bagian Yang Mana Yang Disini Disini Oke Saya Akan Buat Seperti Ini Div Yang Mana Saya Buat Kelas Row Kemudian Attributnya ID Saya Buat Tampil Data Tem Ya Tampil Data Tem Ini Gak Boleh Ada Yang Sama Kita Cek Dulu Gak Ada Yang Sama Oke Ini Tampil Data Tem Kemudian Berarti Jika Responnya Data Saya Buat J Query J Q HTML Namanya Kita Ambil Yang Get Oke Selektor Kita Ambil Attribute Tampil Data Tem Ingat Tulisannya Harus Sama Kalau Misalkan D Nya Besar Disini Juga D Nya Besar Jangan Sampai Salah Kalau Salah Maka Dia Gak Ada Tampil Apa Apa Gitu Ya Oke Kemudian Untuk HTML Kita Akan Buat Nih Response Data Nih Kita Ambil Yang View Oke Kalau Kita Refresh Disini Ini Intercept Error Karena File Belum Ada Gitu Ya Kita Coba Caranya Barang Masuk Kita Harus Membuat Sebuah File Namanya Data Tem Kita Masuk Ke Controller Disini Data Tem Kita Copy Ini Aja Kemudian Masuk Ke Barang Masuk Disini Saya Klik Kanan New File Saya Buat Data Tem .php Saya Buat Aja Tulisan Sembarang Disini Simpan Reference Disini Oke Sudah Sudah Muncul Ya Data Ya Maka Dari Itu Saya Akan Buat Tabel Tabel Jangan Lupa Buat Class Tabel Tabel SM Artinya Ukurannya Kecil Small Tabel Striped Kemudian Saya Kasih Hover Kemudian Saya Buat T-Head Column So Buat Simiko D-Barang Kemudian Nama Barang Kemudian Harga Apa namanya Harga Jual Kemudian Harga Beli Harga Jual Nanti Untuk Dijual Untuk Barang Keluar Kemudian Jumlah Kemudian Subtotal Kemudian Disini Aksi Saya Buat Tanda Pagar D Gitu Kalau Misalkan Saya Reverse Lagi Disini Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Berarti Sudah Benar Kemudian Tambahkan Tab Body Disini Tab Body Jangan Lupa PHP Ini Saya Buat Variable Nomor Seperti Biasa Ya Nomor Satu Kemudian 4H 4H Kita Ambil Yang Disini Disini Data Temp Namanya Karena Sudah Menampung Data Oke Data Temp Karena Ini Di Function Tampil Data Temp Itu Kita Menggunakan Method Get Ya Maka Disini Tambahin Method Lagi Namanya Get Result Array Parable Row Kemudian Jangan Lupa N4H Titik Komah Jangan Lupa Ini Titik 2 Kemudian Tambahkan TR Disini Jadi Eho Parable Nomor Plus Plus Kemudian Row Ini Fill Ya BRG Code Kemudian BRG Nama Kemudian Harga Jual Ini Saya Buat Aja Tambahin Style Disini Style Namanya Itu Saya Kasih Text Align Terus Sebelah Kanan Nantinya Tulisannya Right Oke Kemudian Karena Ini Ini Saya Copy Aja Ya Maaf Ini Saya Enter Ini Karena Ini Adalah Angka Saya Tambahkan Method Number Format Oke Kemudian Date Harga Kita Cek Dulu Date Harga Jual Harga Masuk Sama Dengan Harga Beli Arti Date Harga Jual Ini Jangan Lupa Saya Kasih Ini 0 Kemudian Ini Koma Ini Titik Jadi Pemisah Ribuannya Gitu Ya Biasanya Defaultnya Kan Adalah Koma Jadi Koma Itu Kita Ganti Dengan Titik Gitu Ya Kita Ganti Dengan Titik Kemudian Tambah Juga Kolom Untuk Harga Beli Berarti Disini Harga Masuk Ya Kanan Fill Kemudian Jumlah D.jml Kita Cek Disini D.jml Kemudian Disini D.subtotal Oke Kita Save Satu Lagi Untuk Apa Namanya Tambahin Seperti Ini Button IP Button Kemudian Jangan Lupa Kasih Class BTN BTN SM Ukurannya Small Kecil Kemudian BTN Kita Kasih Outline Danger Namanya Oke Kemudian Disini Nanti Kita Buat On Click Yang Mana Nanti Kita Buat Sebuah Function Hapus Item Jangan Lupa I Besar Yang Membawa Parameter Serabil Row Ambil Dari ID Detail Ya ID Detail Oke Ini ID Detail Sip Simpan Disini Kemudian Tambahin Icon Untuk Button Oke Nama Icon F A Trash ALT Oke Sudah Kalau Misalkan Kita Refresh Disini Ternyata Error Kalau Kita Lihat Ini Data Temp T T Besar T T T Kecil T Besar Kita Ganti Dengan Kecil Refresh Disini Oke Sudah Muncul Temp Baik Durasi Videonya Sudah Setengah Jam Lebih Kita Lanjut Ke Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh